Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat semua Video kali ini akan membahas tentang 20 tips powerful mengajarkan anak-anak membaca sholawat Membaca sholawat merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam Dalam video ini kita akan membahas cara-cara yang efektif untuk mengajarkan anak-anak membaca sholawat Agar mereka terbiasa dengan doa penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mari kita simak tips-tipsnya Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan sholawat Doa penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk membaca sholawat Agar terbiasa dengan doa penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berikut adalah 20 tips yang powerful untuk Anda mengajarkan anak-anak membaca sholawat Tips yang pertama Mulailah dari usia dini Mengajarkan anak-anak untuk membaca sholawat sejak usia dini sangat penting untuk memperkenalkan kebiasaan baik kepada mereka Anak-anak yang terbiasa membaca sholawat sejak kecil dan menjadi lebih mudah dalam menghafal Tips kedua Ajarkan arti sholawat Selain mengajarkan cara membaca sholawat Ajarkan juga arti dari sholawat itu sendiri Hal ini akan membuat anak-anak lebih memahami dan merasakan makna dari doa penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tips ketiga Jadikan sholawat sebagai kebiasaan sehari-hari Ajarkan anak-anak untuk membaca sholawat setiap hari Baik sebelum atau sesudah sholat atau pada waktu-waktu tertentu Dengan begitu membaca sholawat akan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh anak-anak Tips keempat Ciptakan lingkungan yang mendukung Buatlah lingkungan yang mendukung untuk mengajarkan anak-anak membaca sholawat Seperti menampilkan poster atau lukisan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, di sekolah, atau tempat lainnya Hal ini akan membantu anak-anak merasa nyaman dan membaca sholawat Tips kelima Berikan contoh dari orang lain Berikan contoh dari orang-orang yang rajin membaca sholawat Seperti orang tua, guru, atau tokoh agama Anak-anak akan lebih mudah tertarik untuk mengikuti keteladanan tersebut Tips keenam Berikan hadiah untuk anak-anak yang rajin membaca sholawat Berikan hadiah untuk anak-anak yang rajin membaca sholawat Seperti buku tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau benda lain yang berkaitan dengan agama Hal ini akan membuat mereka semakin bersemangat dalam membaca sholawat Tips ketujuh Gunakan buku gambar Buku bergambar tentang seputar Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sholawat dapat membantu anak-anak memahami dan tertarik untuk membaca sholawat Tips kedelapan Gunakan media interaktif Gunakan media interaktif seperti video, aplikasi, atau game Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat Hal ini akan membuat anak-anak lebih tertarik dan semangat dalam mempelajari sholawat Tips kesembilan Buat membaca sholawat menjadi kegiatan yang menyenangkan Buatlah kegiatan membaca sholawat menjadi menyenangkan dan tidak membosankan Misalnya Ajak anak-anak untuk membuat kreasi sendiri tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau mengadakan acara kompetisi membaca sholawat Tips kesepuluh Menggunakan lagu sholawat Lagu sholawat juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengajarkan anak-anak membaca sholawat Lagu sholawat yang mudah dan catchy akan membuat anak-anak semakin mudah mengingat dan membaca sholawat Tips kesebelas Tips kesebelas Beri pengertian tentang kebaikan membaca sholawat Beri pengertian kepada anak-anak bahwa membaca sholawat akan membawa banyak kebaikan dan berkah Hal ini akan membuat anak-anak semakin termotivasi dalam membaca sholawat Tips kedua belas Ajarkan sholawat yang sederhana Mulailah dengan mengajarkan sholawat yang sederhana terlebih dahulu Seperti sholawat Ibrahimiyah atau sholawat badan Hal ini akan membuat anak-anak semakin mudah dalam menghapal dan membaca sholawat Tips ketiga belas Membuat kelompok membaca sholawat Membuat kelompok membaca sholawat di tempat ibadah atau likukan sekitar Anak-anak akan semakin termotivasi dan senang membaca sholawat bersama-sama dengan teman-teman sebayanya Tips keempat belas Berikan waktu yang cukup untuk membaca sholawat Berikan waktu yang cukup untuk membaca sholawat Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa Anak-anak harus bisa membaca sholawat dengan tenang dan khusyuk Tips kelima belas Berikan pujian dan dukungan Berikan pujian dan dukungan pada anak-anak yang sudah rajin membaca sholawat Hal ini akan membuat mereka semakin termotivasi dan senang untuk selalu membaca sholawat Tips ke enam belas Jangan memaksa anak untuk membaca sholawat Jangan memaksa anak untuk membaca sholawat karena hal ini akan membuat mereka merasa terpaksa dan tidak senang Ajaklah mereka dengan cara yang baik dan santai untuk membaca sholawat Tips ke tujuh belas Ajarkan sholawat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami Ajarkan sholawat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak Hindari penggunaan bahasa yang sulit atau kaku yang bisa membuat anak-anak menjadi tidak tertarik Tips ke delapan belas Jadikan sholawat sebagai pengingat tentang Nabi Muhammad SAW Jadikan membaca sholawat sebagai pengingat dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW Anak-anak akan semakin menghargai dan mengenal Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat Tips ke sembilan belas Bisa dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari Sehari-hari bisa mengajarkan anak-anak untuk membaca sholawat Ingatlah bahwa membaca sholawat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam Dengan membiasakan membaca sholawat sejak kecil Anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW Baiklah sahabat Demikianlah 20 tips powerpool mengajarkan anak-anak membaca sholawat Semoga tips-tips yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya Seputar tentang sholawat tentunya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya